Selamat malam, selamat malam. Rikki Kampuloyah, dia berada di sana! Waktu kick-off laga Timnas Indonesia VS Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia mengalami perubahan. Dari yang awalnya bermain pada Kamis tanggal 6 Juni tahun 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat berubah menjadi sore hari. Kendati demikian, PSSI belum memberikan apa alasan dibalik perubahan waktu kick-off menjadi Kamis tanggal 6 Juni tahun 2024 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tentunya keputusan itu menarik karena laga melawan Irak digelar pada hari kerja, yakni Kamis. Terlepas dari itu semua, saat ini Timnas Indonesia sudah fokus menghadapi dua laga penting, yakni melawan Irak dan Filipina tanggal 11 Juni tahun 2024 di Stadion Utama Gelora Bungkarno SUGBK, Jakarta pada Juni tahun 2024 mendatang. Kedua laga tersebut merupakan dua pertandingan terakhir babak kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia pun membutuhkan satu kemenangan lagi untuk bisa mengunci tiket ke babak ketiga. Tidak heran jika pelatih Timnas Indonesia, Sintai Yong memanggil para pemain terbaiknya untuk menghadapi laga tersebut. Sejauh ini, 22 nama telah dipanggil STY untuk menjalani pemusatan latihan TC Timnas Indonesia yang akan berlangsung di Jakarta, pada tanggal 27 Mei tahun 2024 mendatang. Namun, kemungkinan ada tambahan dua nama lagi agar nantinya ada 24 pemain yang dibawa STY untuk melawan Irak dan Filipina. Kedua nama itu pun masih dirahasiakan, namun para pencinta sepak bola tanah air menduga salah satunya adalah Martin Paes yang memang sedang dalam proses perpindahan Federasi Usai Resni menjadi warga negara Indonesia, WNI. Sebab dari 22 nama yang dipanggil, Sintai Yong hanya mendaftarkan dua keeper yang biasanya tiga nama. Kedua keeper itu adalah Adi Satrio dan Hernando Ari. Jadi, tidak heran jika nama Paes pun langsung diisukan akan menjadi sosok yang nantinya akan dipanggil Sintai Yong. Menariknya, sebelum menghadapi Irak dan Filipina, Timnas Indonesia akan melawan Tanzania di Stadion Madya pada minggu tanggal 2 Juni tahun 2024. Laga tersebut menjadi sebuah pertandingan pemanasan sebelum Tom Haye dan kawan-kawan berjuang di SUGBK.